JAPENYOL Jawab pertanyaan dengan konyol Kayaknya nama konten ini kita kasih JAPENYOL aja kali ya Aku kurang tau harus kasih nama apa di konten ini Tapi yaudah deh JAPENYOL aja kali ya Jadi waktu itu di Instagram, aku tuh udah buat lagi instastory dengan pertanyaan Setelah kamu kebalet dan salah masuk ke toilet yang berbeda jenis Yang kamu lakukan adalah Apa? Nah, dari pertanyaan itu, aku udah mendapatkan 5 jawaban konyol Dan ayo kita tanggapi jawaban ini satu persatu Yang pertama, dari Deliver Lingus Jawaban dia, kalau dia salah masuk ambar mandi Dia bakalan diem sambil ngelakuin tipos Wow Buat yang gak tau apa itu tipos Itu adalah sebuah poster yang dimana badan kita tuh mendagukan hukum T Nah, contohnya aja misalkan aku tuh salah masuk toilet Aku malah masuk ke toilet cewek Dan mendadak aja pas itu tuh ada cewek yang tiba-tiba masuk ke dalam toilet tersebut Dan inilah saatnya aku melakukannya Yang kedua, dari Phoenix CLP17 Kalau dia salah masuk toilet, jawaban dia adalah Kalau gue sih, tuh kok Eee, Phoenix, kok, kok, kok Kau kira tidur di toilet itu enak ya? Eee, tapi ini bisa dicoba juga sih untuk menghindari kesalahpahaman orang lain Yang heran kenapa kita berada di toilet yang salah Misalnya, aku salah masuk toilet wanita Dan tiba-tiba aja ada perempuan yang datang masuk ke toilet itu Ya, aku tidur aja Iya, tidur Terus aku pura-pura terbangun dengan ekspresi setengah sadar Dan mengatakan Aku dimana? Aku siapa? Eee, ini kayaknya lebih tepatnya kena amnesia deh Bukan tidur Lupa kan? Yang ketiga Dari Nemoto Nekomi Dia kalau misalkan salah masuk toilet, jawaban dia adalah Pura-pura jadi trap Ah yes Bisa dibilang ini adalah cara yang paling tepat untuk menghindari kesalahpahaman mengenai ini Jadi kalau kita salah masuk toilet dan tiba-tiba ada orang kaget Kenapa kita ada di sana? Kita tinggal langsung ngomong dengan nada yang sesuai Misalnya, aku nih yang salah masuk toilet dan ketahuan kalau aku tuh berada di toilet cewek Sebisa mungkin aku akan berperilaku feminim dan berbicara menggunakan nada tinggi layaknya seorang perempuan Jawaban yang keempat Dari Raupnik Dia kalau misalkan salah masuk toilet, jawaban dia adalah Teriak ada bom biar lawan jenis langsung keluar Wow, impresif Ini bisa menjadi cara supaya terhindar dari kesalahpahaman Tapi ini juga bisa dibilang cara yang paling ekstrim yang dapat menimbulkan petugas satpam atau polisi datang ke arahmu Tapi aku bingung Yang dari kata Raupnik ini, ini tuh kita bawa bom apa sih? Apakah bom peledak atau bom yang ee... Lah, kok ada cowok di sini? Diam kamu! Awas! Ada bom di sini! Cepat keluar dari tempat ini! Ah, lega Eee, kayaknya bukan bom yang itu deh Oke deh, lanjut aja Dan jawaban yang terakhir, yang kelima Dari Zah, lemau Dia kalau misalkan salah masuk toilet Dia itu akan memakai susu sapi Please lah, apa pula jawaban ini? Ya ampun! Ngapain pula lah kau perah susu sapi di toilet umum Woy! Misalnya nih, ada seorang perempuan Yang kebelet Dan dia tuh segera pergi ke toilet Tapi dia tuh salah toilet Malah masuk ke toilet laki-laki Dan saat aku masuk Aku tuh masuk tuh Aku kaget karena melihat ada cewek yang masuk ke toilet laki-laki Dan cewek itu Merah susu sapi Tidak tersebut memakai kacamata hitam Dan melihatku dengan tatapan yang keren sambil berkata kepadaku Susu sapinya, bang? Apapun lah ini! Astagfirullah! Eee, tapi boleh sih Aku ambil dua botol susu ya, mbak? Makasih Oke, jadi itulah tanggapan aku Terhadap lima jawaban konyol Mengenai salah masuk toilet umum Nantikan konten japanyol selanjutnya ya Buat yang mau ikut jawab Kalian bisa follow IG Bocah Poni Aku biasanya menanyakan pertanyaan aneh ini di instastoryku Ditunggu partisipasinya kalian semua Thank you! Bye-bye! Terima kasih telah menonton!